Terima kasih. 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 Kita lihat di detik ke-43, sebelum Bell berdentang di akhir ronde ke-11. Kembali, dia tidak bisa konsisten menjaga jarak karena sudah menjadi bulan-bulanan. Dan pukulan dari, kita lihat dia kembali, Ned Campbell leluasa berada di atas angin. Ned Campbell menggempur terus ronde yang ke-11 berakhir. Kita lihat ini menjadi ronde yang sangat menyakitkan bagi seorang. Kembali kita lihat sambaran straight yang bagus, long hook kombinasi dari seorang Ned Campbell membuat kelimpungan goyah dan terjatuh. Kembali kita lihat review, satu sambaran long hook yang bagus menggoyahkan Alipuneka. Final round akan segera masuk. Final round, Ned Campbell versus Alipuneka South Africa. Dimenangkan oleh Ned Campbell Majority Decision, yaitu satu wasit memberikan angka draw, yaitu Deon Duarte dengan angka 113 versus 113. Wasit Michael Pemich, 111-115 untuk kemenangan Ned Campbell. Dan wasit Benol Russel memberikan angka 112-114 untuk kemenangan Ned Campbell. Repri Tommy Kimmons terlihat melerai tanda bell ronde ke-12 sudah berakhir. Alipuneka, Ned Campbell sama-sama yakin akan meraih kemenangan angka. Namun, kita sejenak lihat review ronde ke-2 kejatuhan Alipuneka. Satu sambaran hook dari Ned Campbell menjatuhkan Alipuneka. Pada ronde yang ke-12, ini pada ronde yang ke-11 kembali hook kanan yang dasyat dan tajam menghunjam Alipuneka. Dan repri Tommy Kimmons menghitung sukses untuk Ned Campbell. Namun gagal mempertahankan gelar WBA, IBF, dan WBO karena saat wake-in, Ned Campbell lose wake-in. Terima kasih telah menonton! Terima kasih.